selamat sore teman-teman semua sore ini saya akan berbagi tentang cara semai anggrek botolan pertama kita butuhkan larutan fungisida air bersih sedikit sphagnum moss plastik untuk sungkup cacahan pakis kemudian anggrek dalam botol bibit anggrek dalam botol kemudian kita juga perlu kawat pengair pertama-tama setelah botol dibuka tutupnya kemudian kita isi botol kira-kira sepertiga gunanya adalah untuk membersihkan atau melepaskan bibit anggrek dari media media nya adalah dari bawaannya berupa jeli atau seperti agar-agar kita aduk-aduk sampai semua akar dan media nya terlepas dengan baik kemudian dengan menggunakan kawat kita tarik bibit anggrek dari dalam botol satu persatu dengan perlahan dan hati-hati jangan sampai ada akar yang terputus atau daun yang lebih baik perlu hati-hati karena bibit ini masih sangat lunak masih sangat rapuh Oh ya di sini bibit langsung kita masukkan ke dalam air bersih untuk nanti kita cuci kita pisahkan sisa-sisa media yang masih menempel pada akarnya dari satu botol ini saya mendapatkan kira-kira 30 lebih dari 30 bibit yang nampaknya sehat-sehat jika kita menemukan bibit yang terlihat terlalu kecil atau terlihat kurang sehat tidak usah khawatir kita tetap akan kelihara nanti kita akan tetap masukkan ke media tanam jadi kalau melihat bibit yang kecil jangan dibuang ya ini kita bersihkan dengan hati-hati kemudian setelah dibersihkan kita masukkan ke dalam larutan fungisida gunanya adalah untuk menghilangkan bibit-bibit jamur yang mungkin terbawa dari media asalnya kita biarkan bibit ini dalam fungisida kira-kira 10-20 menit sambil menunggu kita masukkan Oh iya tadi saya lupa saya menggunakan wadah atau tempat seperti ini biasanya dipakai ibu-ibu untuk daro berkat atau makanan dari selamatan ini saya kasih kawat ke atas tujuannya nanti untuk memegang plastik sungkup kita isi dengan cacaan pakis yang sudah di sterilisasi saya merebusnya dengan air panas kira-kira satu jam untuk memastikan bahwa tidak ada bakteri-bakteri tidak ada jamur-jamur ataupun penyakit-penyakit yang bisa mengganggu pertumbuhan dan anggrek kita nanti kita tekan-tekan kemudian kita ratakan agar 6-7 mudah kita menyimpan bibitnya jadi kira-kira seperti ini setelah kira-kira 10 menit di dalam larutan fungisida kita tiriskan bibit anggrek ini di atas kertas koran kita biarkan dia terkena angin kurang lebih 10 menit seperti ini kemudian kita ambil sphagnum moss yang sudah kita kasih air dan kita peras kita ratakan di atas permukaan dan cacaan pakis disinilah nanti bibit-bibit anggrek akan kita tempatkan kita gunakan sphagnum moss agar kelembaban bibit nanti akan terjaga kita ratakan kemudian kita berikan larutan fungisida kembali tahap selanjutnya adalah kita menempatkan bibit-bibit anggrek kita di atas media tanam ini kita atur sedemikian rupa untuk satu tempat seperti ini yang kira-kira cukup untuk 30 bibit nanti kita padatkan saja tidak usah khawatir karena ini masih kecil dan kita juga nanti harus menunggu kira-kira 2-3 bulan sebelum kita pisahkan bibit-bibit anggrek ini ke dalam pot-pot individual kita simpan seperti ini kemudian akar-akar yang terekspos ke atas kita tutup dengan sphagnum moss ya tujuannya adalah agar kelembaban dari akar-akar ini senantiasa terjaga karena nanti ini akan kita sungkup dan selama 3 bulan itu tidak ada proses penyiraman jadi tidak ada proses penyiraman kita memanfaatkan air yang sudah ada di dalam sungkup plastik setelah semua bibit kita tempatkan pada media selanjutnya kita masukkan wadah kita ini ke dalam plastik transparan kira-kira seukuran dengan wadah ini kita rapihkan kemudian kita lihat ini ada kawat ya kawat pengait saya buat pengait seperti ini untuk mempermudah penyikatan bagian atas jadi kira-kira seperti ini ini hasil akhirnya nah sebelum kita tutup kita isi sedikit air air ini nanti yang akan menunjang hidup dari bibit ini kemudian kita ikat dengan menggunakan karet gelang baik demikian teman-teman kita akan simpan kompot dan sungkup ini kira-kira 2 sampai 3 bulan dan nanti akan saya upload kembali hasilnya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati